Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ena dari Tunas Toyota Ciputat Oke guys kali ini Ena akan mereview salah satu unit yaitu Toyota Rush yang tipe GR AT ataupun tipe GR Matic Oke sebelum kalian nonton video ini dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe juga ya channel Youtube Ena dan jangan lupa tekan tanda lonceng Nah oke guys kita langsung aja ke reviewnya Nah untuk bagian samping nih untuk bagian samping spionnya ini dia udah sewarna dengan bodi dan spionnya ini dia juga sudah retractable ya Nih dan untuk sennya dia sennya berada disini di spion oke Nah terus untuk dari bagian samping ini ada fendernya guys nih ada fendernya memang kalau ras itu identik dengan yang fendernya gitu ya yang warna hitam gitu ya disini ada fendernya Dan juga disini ada bannya yaitu bannya Dunlop Enasef ya dan juga dia sudah menggunakan ring 17 yang pelaknya sudah 2 tone police ya Oke untuk bagian depan nih tampilannya dari atas sampai ke bawah dia ini tampilannya biasa sih seperti yang lama ya Nah kalau untuk di bagian kap mesinnya ini kap mesinnya ini kalau kita lihat sekilas kayak yang polos tapi kalau kita lihat ini disini ada lekukan-lekukannya kayak ada gelembung-gelembungnya gitu ya itu untuk menambah aerodinamis pada saat kita berkendara Nah bagian samping lampunya nih dia sudah menggunakan lampu LED dan lampu utamanya dan ini lampu sennya dia masih menggunakan bohlam Dan disini juga ada lampu senjanya nih guys nih bagian sini oke kalau untuk grill nih ini grillnya ini dia mengesankan grill yang sangat elegan banget dan sangat keren banget dan di tengah tangannya ini ada yang namanya logo Toyota ataupun emblem Toyota Oke di bagian bawah ini untuk fog lamp nih yang untuk fog lampnya ini ini disini ada housingnya ya ini tambahan ada aksen black piano disini dan juga disini ada honey grill ya di bagian sini ada aksen honey grill dan juga untuk fog lampnya dia masih menggunakan bohlam juga Nah untuk di bagian bawah bumpernya dia itu warna dark warna dark silver sih nih warna silver tapi silvernya itu bukan silver terang tapi silver yang gelap nih disini oke Kita lanjut ke bagian samping nah untuk bagian samping Toyota Rush yang tipe GR Matic ini tampilan sampingnya seperti ini dia ada tulisan dual VVTi ya disini dan kalau untuk tampilan sampingnya disini ada release chrome ya di bagian ini bagian samping untuk kaca ini ada release chrome memanjang sampai ke belakang Dan juga di bagian samping ini ini ada semacam body kit ini memang asli body kit ya bukan stiker nih dan juga ada emblem GR nya guys disini ada emblem GR gazo racing nya oke untuk tampilannya dia seperti ini dan untuk bagian samping ini ada aksen kayak roof rail nya gitu nih di bagian atas aksen roof rail oke kita lanjut ke bagian belakang Nah oke buat teman-teman yang mungkin ingin tanya-tanya ataupun ingin melakukan info pemesanan kalian jangan lupa hubungin enak di 0812 6230 2113 dan kita juga melayanin test credit dan juga melayanin individu fleet dan juga COP dan pokoknya kalau untuk bonus dan aksesorisnya itu lengkap banget pokoknya kalian tinggal pakai aja mobilnya oke kita lanjut ke reviewnya Nah kalau untuk bagian belakang nih untuk Toyota Rush yang tipe GR yang Matic ini atasnya dia sudah dilengkapi dengan syakpin antena dan juga di bagian sini kayak ada spoiler gitu dan ada height mount stop lamp ya dan juga disini ada kaca film kaca filmnya itu 3M dia udah include pada saat kita beli mobil itu udah dapet kaca film dan juga disini ada kaca belakangnya sudah dilengkapi dengan rear defogger dan juga disini ada wiper nah untuk tampilan lampu belakangnya nih lampu belakangnya kelihatan lebih gagah keren ya nih kelihatan lebih gagah dan di tengahnya ini ada emblem Toyota nya guys oke ke bawah dia sudah dilengkapi dengan kamera parking juga dan disini ada emblem Rush nih ada emblem Rush nya guys disini dan untuk di samping itu yang dulu kan emblem VRD nah sekarang udah GR Sport nih dia emblem loh bentuknya emblem GR Sport ya nah untuk di bagian bawah dia sudah dilengkapi dengan sensor parking 2 titik yang sewarna dengan bodi guys dan juga ada reflektor di samping kanan dan samping kiri dan satu lagi untuk tambahannya disini tuh yang bagian bumper bawahnya ini ini tuh ada GR logo GR nya guys disini tapi kalau sekilas gak kelihatan sih soalnya dia sewarna sama bumpernya yang ini nah oke guys kita lanjut ke bagian interiornya nah kalau misalnya kita untuk buka kunci kita gak perlu pakai kunci lagi ya mungkin ya semua udah tau lah ya jadi kita tinggal tekan ini aja dia tuh akan kebuka otomatis nah karena dia udah auto folding jadi pada saat kita nutup ataupun ngunci pintu ini juga akan ketutup nah kalau kita buka pintu kita tinggal buka aja nah disini pas saat kita masuk kita sudah ditampilkan dengan yang namanya door trim nah untuk door trimnya disini dia masih menggunakan hard plastic dengan ada jahitan-jahitan palsu disini dan juga disini ada soft touch ini soft touch ini dia warnanya putih ya jadi buat kalian mungkin harus ekstra hati-hati ataupun ekstra lebih bersih karena dia kalau kena kotoran ini akan cepat kotor tapi dia juga gampang dibersihin oke nah disini ada handle pembuka pintu yang sudah chrome dan juga disini ada pengaturan kaca yang sudah retractable dan juga disini ada pengaturan jendela yang udah auto di bagian driver dan juga di bagian ini ada cup holder nih ada cup holder dan juga ada speakernya oke kita lanjut ke bagian interiornya nah oke guys mungkin buat kalian yang masih penasaran ataupun pengen test drive kalian bisa datang aja langsung ke sini ya kita tunas Toyota Ciputat nah kalian bisa merasakan bagaimana sensasinya mengendarai Toyota Rush yang tipe GR nih yang terbaru oke nah untuk tampilan dashboardnya dia seperti ini untuk dashboardnya dia masih menggunakan hard plastic dan juga ada tweeter speaker ya disini di bagian pilarnya ini tuh ada speaker motor ya terus disini ada kisi-kisi AC nih kisi-kisi AC dan juga disini ada aksen black piano dan juga ada stop touch disini nah disini ada emblem GR untuk start and stop engine dan juga disini ada PSC nya juga dan disini ada idling start and stop gitu ya di video-video ini juga udah sering ada jelasin ini idling start and stop ini fungsinya untuk apa ya oke untuk di bagian stir nih bagian stirnya dia sudah dilapisi dengan kulit dan juga ada jahitan-jahitan asli di stirnya ini dan juga disini ada audio steering switch untuk pengaturan suara ataupun untuk pengaturan MID dan disini ada pengaturan wiper dan disini ada pengaturan untuk lampu ya nah untuk di bagian stirnya ini dia warna hitam dan juga nuansa warna silver dan juga disini ada emblem GR nya nih guys nih nih jadi untuk pembaharuannya ya yang di Toyota Rush yang tipe GR ini itu ada emblem GR nya oke nah kalau untuk transmisi karena ini yang Matic jadi dia dua pedal nih dan terus untuk di bagian sini ini untuk pembuka kap mesin nah kalau untuk pembuka tangki BBM disini guys tempatnya terus untuk kursi nah ini dia sudah menggunakan high adjuster untuk kursi dan juga ini untuk pengaturan reclining ya disini dan juga untuk pengaturan maju-mundur dia ada disini dan itu lebih simple banget oke untuk stir nah ini stirnya dia hanya bisa naik turun nih pengaturannya naik turun oke kita lanjut ke bagian audionya oke guys sekarang kita lagi berada di dalam kabin Toyota Rush yang warna hitam ya yang GR Sport kebetulan ini yang Matic nah untuk tampilannya dia seperti ini guys tampilan dashboardnya di atas audio disini ada kisi-kisi AC dan disini juga ada kisi-kisi AC juga disini ada lampu hazard nah untuk tampilannya dia seperti ini ini ada kisi-kisi AC juga disini bulat ya nah disini ada tulisan rust di aksen black piano dan disini soft touch ini soft touch ada aksen jahitan-jahitan asli disini oke disini ada konsol box nih yang masih hard opening dan juga untuk di bagian audionya ini audionya dia sudah bisa mirroring juga guys untuk audionya nah disini ada kisi-kisi AC untuk ACnya dia sudah digital dan juga udah auto nah disini ada tempat pengecasan disini ini ada tempat penyimpanan terbuka nah untuk di bagian transmisi transmisinya itu dia yang Matic dan untuk bagian ininya dia ada aksen warna silver dan juga disini ada aksen soft touchnya juga nih ada aksen warna silver ya terus untuk rem tangan dia masih menggunakan tuas dan untuk armrest ini dia udah soft touch juga nih untuk armrestnya nih ada tempat penyimpanan juga di dalam tapi kayaknya cukup buat ini deh penyimpanannya oke untuk bagian atas nih disini ada kaca sun visor ya buat driver dan juga disini ada tempat kacamata buat kalian yang hobi pakai kacamata nah disini ada lampu nih lampunya masih lampu biasa lampu baca dan disini juga ada nih ada sun visor juga untuk di bagian penumpang dan sudah dilengkapi dengan lampu oke nah terus untuk di bagian ini belum ada hand grip untuk di bagian baris penumpangnya dia sudah ada hand grip yang udah retractable ya oke kita lanjut ke baris kedua oke guys kita lanjut ke baris kedua ya nih untuk baris kedua door trimnya dia sama seperti yang di depan masih ada plastik ini juga ada aksen soft touchnya juga nah keras ini sangat spesial banget sih karena dia mempunyai fitur keamanannya lengkap banget dan dia sudah mempunyai 7 airbag dan juga di kalangan SUV SUV low dan disini dia juga masih satu-satunya mobil yang menggunakan penggerak roda belakang jadi menurut saya ini merupakan salah satu yang spesial banget dan ya mungkin patut untuk masih kita masih laris manis banget ini di pasaran karena dia masih menggunakan penggerak roda belakang oke untuk tampilan baris kedua nih nih disini ada kisi-kisi AC yang udah double blower disini ya nah disini juga ada hand grip yang sudah retractable nah kalau untuk keras ini ini dia di baris kedua ini udah ada tempat pengecasannya nih nih ada tempat pengecasan dan juga disini ada tempat penyimpanan nih tempat penyimpanan jadi buat kalian yang bawa anak-anak itu gampang banget gitu karena banyak banget disini tempat penyimpanannya nah untuk kursi ini kursinya udah lembut banget dan dia masih bahan fabric ya tapi untuk di bagian depan ini kursinya dia sudah menggunakan semi bucket oke nah untuk bagian belakang dia kursinya seperti ini dan luas banget untuk lay roomnya dan juga untuk head roomnya dia juga lebih luas ini ada lampu bacanya juga untuk di bagian tengah ini guys oke dan di kursinya juga dia sudah dilengkapi dengan isofix dan tether jadi buat kalian untuk membawa kursi bayi itu gak perlu khawatir lagi karena dia udah ada isofix dan tethernya oke kita lanjut ke baris ketiga oke guys kita lanjut ke baris ketiga nah untuk baris ketiga ini aksesnya itu gampang banget karena baris kedua dia sudah menggunakan waspat tambal jadi tinggal sekali sentuhan aja dia udah dua kali ngelipet nih untuk baris ketiga nah mungkin sebagian orang ada yang bilang bukan 7 seater tapi dia 5 plus 2 kenapa? karena yang mungkin yang kedua ini cocok buat untuk anak-anak ya yang di belakang tapi menurut aku sih gak terlalu sempit banget nih yang di belakang nih dan untuk jarak duduk itu enak banget nih guys disini oke untuk baris yang ketiga dia sudah dilengkapi dengan fabric juga kursinya dan juga disini ada cup holder ya dan juga ada speaker nih guys disini jadi buat yang mau dengerin musik dari depan sampai ke belakang itu tetep kedengeran gitu nah ini ada cup holder dan juga di baris ketiga ini dia ada pengecasan nih disini ada tempat pengecasan dan juga disini ada cup holder juga dan juga di baris ketiga sudah ada hand grip yang sudah refractable oke ini ada safety belt nah kita lanjut ke bagasi aja kali ya oke guys kita lanjut ke bagasinya kita lihat seperti apa bagasi dari Toyota Rice yang GR yang Matic ya nih untuk tampilan belakangnya dia seperti ini ini masih luas banget disini dia juga sudah dilengkapi dengan carpet bluedro nah kalau untuk toolkitnya dia nanti ada di bagian bawah ya untuk toolkit dan juga untuk donkrak nanti dia ada di bagian depan oke untuk ban serep dia ban serepnya ada di bawah guys jadi kalau kita buka ban serep itu kita tinggal dari sini nih lakukan kuncinya dari sini oke oke guys itu tadi sekilas review untuk Toyota Rice yang Matic ya nah dengan harga 290 jutaan kalian tuh sudah mendapatkan mobil yang mewah dan juga nyaman banget untuk keluarga nah buat kalian jangan lupa info pemesanan hubungi Ena di 0812 6230 2113 dan yang udah menonton video Ena so thank you dan jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe juga ya channel Youtube Ena dan jangan lupa tekan tanda lonceng oke mungkin kita akan ketemu di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax